Intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak dua hari belakangan di Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan jalan penghubung antara Aceh Singkil menuju Pakpak Barat tergerus dan belum bisa dilalui kendaraan. Akibatnya kendaraan warga yang terlanjur melewati jalan itu kesulitan keluar. Jalan penghubung antara Aceh Singkil menuju Pakpak Barat Sumatera Utara ini tergerus tepatnya di desa keras kecamatan Suromakmur Kabupaten Aceh Singkil. Merupakan jalan yang biasa dilalui warga untuk menuju desa Sibagindar Provinsi Sumatera Utara. Jalan itu juga biasa dilalui warga untuk mengeluarkan TBS hasil panen kebun milik warga di lokasi itu sehingga warga kesulitan mengeluarkan hasil panennya. Bahkan kendaraan pengangkut TBS milik warga yang sudah terlanjur melintas harus tersangkut selama berjam-jam. Salah seorang warga Salihin Barus mengatakan jalan itu semakin sulit dilewati lantaran hujan juga masih mengguyur lokasi itu yang menyebabkan jalan kembali amblas dan licin. Karena hujan datang lagi jadi akhirnya amblas lagi tanahnya karena memang di kondisi jalan parit tidak ada sehingga air seluruhnya ke badan jalan dan saat ini sudah amblas dan saat ini kami pun untuk mengeluarkan hasil panen aja sudah sekitar 4 jam mulai dari pagi lah dari pagi sampai sekarang belum tembus ini. Warga berharap jalan itu segera dapat perhatian dari pemerintah lantaran jalan ini merupakan salah satu jalan penghubung antara Aceh Singkil menuju Sibagindar, Pak-Pak Barat Sumatera Utara yang memiliki jarak tempuh dekat. Warga juga khawatir jika kerusakan jalan ini dibiarkan akan berdampak pada ekonomi warga lantaran hasil panen sawit milik warga tidak dapat dikeluarkan. Dari Kabupaten Aceh Singkil Soeparman, Munte, Ainyus melaporkan.